Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih teman-teman Sudah stay, sudah menonton dan mendengarkan Dero Sawudho Semoga kebaikan teman-teman Diberikan balasan oleh Allah yang Maha Kuasa Dan dipanjangkan umurnya Dilancarkan dalam segala urusan Serta dibanyakin rejekinya Amin, Ya Rabbal Alamin Nah, buat teman-teman yang showroomnya Atau mobilnya mau direview Dibantu pasarkan Mempromosikan agar jualannya Semakin cepat dan usahanya semakin berkembang Bisa menghubungi nomor telepon di kolom depilusi Atau menghubungi saya langsung Via DM di Instagram Dan buat teman-teman yang belum subscribe Dibantu subscribe-nya Agar supaya teman-teman gak ketinggalan Notifikasi Dari video-video terbaru Nah, buat teman-teman yang ingin menyisikan Sebagian rejekinya Untuk membantu sesama Teman-teman bisa melakukan Donasi Langsung ke tombol terima kasih di bawah ini Karena sebagian penghasilan dari Youtube saya Akan saya sumbarkan kepada orang yang sangat membutuhkan Baik, terima kasih Kita mulai Nah, teman-teman ini dia mobilnya Toyota Kijang Kapsul Tipe SSX Bertransmisi manual Ini yang ber Bahan bakar solar Atau diesel ya teman-teman Tahun 1997 Berplat ganjil Alamat Serangkota Untuk nilai Untuk pajaknya Itu di bulan November 2023 Pajaknya Panjang ya teman-teman Warna hijau metalik Ini ban-ban masih sangat tebal Kita cek juga Ban belakang Masih cukup tebal Lihatnya agak kotor aja Karena belum dicuci Nah, ini ban-nya Ban belakang sebelah kanan Ini ban depan Sepan sebelah kanan Maksud saya Nah, untuk body Ini Body Menurut saya Masih sangat layak Ada sedikit lacak-lacak Biasa ya Pemakaian Disini Mobilnya dijamin Gak bekas nabrak Gak bekas banjir Lampu-lampunya Masih cukup bagus Ini tinggal di salon aja Biar supaya lebih bening Nah, lampu sebelah juga Masih bagus Gak ada yang Pecah atau hancur Tapi Kena sedikit wajar ya Gak ada yang Pecah atau hancur ya Kalau Retak rambut Masih wajar Untuk body Saya pastikan Masih sangat rekomendasi Ini body fender Sebelah kiri Masih Ori Sinil Ini ada Cat yang terkelupas Menandakan ini Vendernya masih Ori ya Teman-teman Dan Di sebelah pintu pun Pintu penumpang Sebelah kiri Depan Saya pastikan Masih Ori Masih bagus Dan juga Di sebelah Pintu belakang Sebelah kiri juga Masih Cukup bagus Kalau menurut saya sih Masih ori ya ini Teman-teman Nah Di sini juga Body Samping Sebelah kiri Kita sudah cek Masih ori Dan Yang terpenting Di sininya Untuk mobil awas itu Kita harus cek Di bagian Palang airnya Palang airnya Masih lempeng Masih orisinil Teman-teman Itu Menandakan Mobilnya Gak pernah Gak pernah terguling Nah Ini dia Yang sebelah sini Kita cek juga Palang air Masih lurus ya Teman-teman Basi asli Bawaan dari pabrik Ini mobil Benar-benar Antik Menurut saya Masih bagus Kalau dandan minor Masih ada Ya pasti Karena ini Itungannya mobil awas Mobil tua Ya teman-teman Nah Sekarang kita cek Untuk Body bagian Sebelah Kanan Atau supir Di fender depan Saya pastikan Masih ori Belum Ini Belum pernah Menurut saya sih Belum pernah ada Dempulan ya Nah Ini ada Dempulan nih Disini Di Pintu Sebelah Kanan supir Gak terlalu Tebal ya Tapi masih Sangat wajar Ini Sebelah sini Ini teman-teman Nah ini Lecet-lecet Lecet-lecet Sedikit di pintu ya Tapi masih Terlalu wajar Nah Nah tuh ya teman-teman Nah ini Masih asli nih Belum pernah Dicet nih Masih Masih orisinal Nah Apalagi ini Pintu belakang Masih Kaleng banget ya Saya pastikan Masih kaleng banget Dan di bagian Sini Bagasi Kenapa Saya harus ketok-ketok Karena dari ketok-ketok itu Ketahuan Tingkat ketebalannya Kita bisa ngerasain Semestinya sih Memang gak perlu diketok Dilihat juga Ada kelihatan Tapi kan Untuk memastikan Agar teman-teman Yang menonton disini Dari suaranya Mungkin bisa membedakan Ya seperti itu Kurang lebihnya Untuk lampu-lampu belakang Masih Tukup layak ya Hanya kotor aja Minta dibersihin Di salon Ada retak-retak Lamput wajar Kategorinya ya Nah Dan juga Di bagian damper pun Masih Tukup bagus ya Teman-teman Oke Baik Kita ke Interior Kita mulai dari Bagian belakang dulu ya Nah Pintu bagasi Sealernya Masih ada ya Gak ada yang putus Nih ya teman-teman Gak ada yang putus Ininya juga Masih bagus Di bagian belakangnya Masih bagus Pintu-pintunya Tulangannya Masih Aman Bawaan dari Pabrik Interior bagian belakang Tursinya Yang bagian belakang Menghadap Face to face Menghadap Samping Samping Kanan-kiri Nah bagian tengahnya Ini Menghadap Depan Untuk Pelapon Masih bagus Bersih Tinggal di salon Sampingan aja Kita ke bagian Interior Tengah Dot rimnya Masih bagus Tinggal Dicuci Dibersihin Nah ini Sarung joknya Semi kulit Tapi Temporer ya Letak-letak Aslinya Masih Original Terus Simpan Ada Masih Lapis Untuk AC Saya pastikan Masih Bagus Nah ini Dongkraknya Juga Dongkrak Yang Model Ini ya Potol Teman-teman Baik Di Door Trim Supir Masih Cukup Rapi Sealer Sealer Pintunya Masih Utuh Ya Guys Nah Di Footstep Aja Bagian Ini Agak Tapi Untuk Di Sealer Ini Masih Utuh Selamanya Dan Di Bagian Belakang Kolongan Masih Rapi Semuanya Masih Rapi Kolongan Pun Masih Bersih Rapi Tinggal Di Kolong Dipersihin Interior Dashboard Masih Masih Tukup Rapi Kalau Menurut Saya Paling Ada Minor-Minor Dikit Yang Kita Rapihin Itu pun Tidak Terlalu Signifikan Baik Kita Ke Kap Mesin Nah Untuk Di Kap Mesin Kita Cek Bulat Bulat Tanya Masih Ori Masih Sentris Ya Teman Teman Ini Kap Mesin Dilengkapi Dengan Peredam Ya Karena Ini Mobil Diesel Kalau Nggak Dilengkapi Dengan Peredam Waduh Risik Banget Nih Teman Oke Di Bagian Pilar Depan Kita Cek Juga Sebelah Kiri Sampai Tengah Depan Masih Asli Belum Pernah Ada Penggantian Di Bagian Fullhead Depan Atau Apronya Di Vender Defender Defender Di Atas Ban Masih Rapi Utung Ada Yang Karatan Sasis Pun Lempeng Ya Teman Teman Yang Sebelah Sini Kita Cek Juga Masih Lempeng Di Sasis Pun Lempeng Ya Nggak Ada Yang Rusak Dan Di Mesin Di Mesin Masih Bagus Nggak Ada Kebocoran Yang Sangat Parah Masih Cukup Bagus Teman Teman Ini Layout Bagian Depan Dari Samping Kita Ketengah 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 Pisa Ketengah Ketengah Lewat Ketengah Ar Ya selamat menikmati nah teman-teman mobil ini saya jual seharga 65 juta masih bisa nego Toyota kijang kapsul tipe SSX bertransmisi manual yang bermesin diesel tahun 97 teman-teman insyaallah mobil dan mesinnya masih sangat layak pakai dan insyaallah mobilnya gak bekas banjir dan gak bekas tabrak insyaallah aman ya teman-teman harga tersebut masih bisa nego nego nya nego ketemu aja nego yang wajar nah buat teman-teman berikut tadi yang telah saya uraikan semoga mobil ini bisa menjadi referensi dan pertimbangan buat teman-teman mohon kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan saya dari Rosautu pamit terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses selamat menikmati selamat menikmati